Sehingga disitulah kita sepaksa bahwa oke konten ini kita pilih untuk sama-sama berkolaborasi di produksi konten lokal Oke terima kasih Mbak Dini, kalau Mbak Monika ingin menambahkan juga bagaimana? Ya jadi kita memang prosesnya panjang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Dini Tapi kita memang memilih title surat cinta untuk sama ini Karena semua penasaran, tadi juga Pak Bikir ada cerita, Mbak Eke juga ada cerita Apa sih yang terjadi dengan Herma dan Starla? Itu hanya pertanyaan besar banget yang semua menunggu-nunggu jawabannya Jadi dari sana kita melihat bahwa secara IP memang surat cinta untuk sama ini adalah IP yang kuat Dan juga memiliki fan base yang besar Dan tentu saja semua tuh senang banget pengen tau apalagi nih what's gonna happen Jadi akhirnya itulah kenapa alasan kita memilih surat cinta untuk sama ini Oke temu tangan sekarang Bapak Ibu dan teman-teman juga untuk kolaborasi antara video dengan Catch Play Plus Buat rekan-rekan media mungkin teman-teman juga dari komunitas dan juga tamu undangan Nanti kalau ingin bertanya kami akan beri kesempatannya Tapi nanti setelah saya mungkin ngobrol sejenak dengan para filmmakers dan juga cast dari Hari ini teman-teman yang hadir rekan-rekan media dari ujung kanan ke kiri Adalah orang-orang yang beruntung karena menjadi orang pertama menyaksikan episode pertama Original series Surat Cinta untuk Starla The Series ini Produksi dari video Catch Play Plus dan juga screenplay Oke nah berarti baru tayang besok kan buat umum kan ya Nah untuk teman-teman yang pengen menyaksikan sampai habis dan juga mungkin konten-konten ada di video dan juga di Catch Play Plus Gimana cara itu? Adakah paket-paket bisa tawarkan dan diikimati saat ini? Oke kalau di video caranya gampang sekali ya Bisa langsung ke aplikasi video atau ke website atau bahkan lewat aplikasi video yang ada di TV Langsung aja pilih paket untuk berlangganan Tetapi sebenarnya episode 1 dan episode 2 bisa dinikmati secara gratis seperti biasa Lalu nanti di episode ketiga itu baru berbayar Nah untuk berbayar ini seperti yang aku sudah bilang tadi Jadi kalau begitu mau masuk Kalau nonton nih Begitu masuk ke episode ketiga langsung nanti keluar promptnya Oh kalau misalnya memang belum berlangganan Nanti ada promptnya keluar Anda harus berlangganan tinggal klik-klik It's very-very simple gitu Atau selain langsung membeli paket di video Juga bisa di partner-partner kami Partner e-commerce Ataupun membeli paket video platinum Atau video diamond Di partner-partner telco Seperti di Lehome Di Telkomsel Di Dosat Di Smartfriend Dan e-commerce-e-commerce lainnya Oke dan juga terima kasih juga buat partner-partner Yang juga berkesempatan hari ini pada siang hari Terima kasih buat waktunya Kalau gak selanjutnya video ada paket video platinum ya Ada paket platinum ada paket diamond Ya 24 ribu Diamond platinum itu 29 ribu Oke Jangan disiskan dong Saya sengaja aja biar Very-very affordable Sengaja biar bikin gimmick aja Biar langsung direvisionalnya ibu bos Kalau paket diamond juga sama Bisa nonton semua yang ada di paket platinum Ditambah bisa nonton IPL juga Tanggal 26 mau mulai lagi nih Jadi langsung aja beli diamond Oke baiklah-baiklah gitu Kalau dari Mbak Dini Sama dengan video Bisa diakses di aplikasi Cache Pay Plus Jadi ada di Google Play Store Mungkin di Apple Play Store Ada di beberapa partner kita Tadi sudah di-mention Mbak Monika di Indie Home Kermonser Excel Home MNC Dari Ini adalah Rp. 45 ribu Per bulan Unlimited Semua ribuan title movie Dan series yang ada disitu Tapi khusus acara kita hari ini Karena kita launch Seriesnya Surat Cinta Tuk Starla Kita kasih promo Ini sih hanya 15 ribu Yang langsung Ngobrol dengan Dua bintang utama kita Sebelumnya Sasa Welcome Akhirnya gabung juga dengan kita juga Terima kasih sudah hadir Sudah kelan Yang kemarin 2017 Kalian mainkan di layar lebar Tiba-tiba Ada bilang Mau dijadiin series nih Nama video Sama Cache Pay Plus Langsung ada kepala Jeffrey Ajuda keadaan apa Oke Terima kasih dulu Ladies first So excited sih Anaknya tuh Iya Susunya ada Wow Sangat perhatian sekali So excited sih Karena Keren aku bekerja sama-sama Nicole Itu 2018 Beda film Tapi untuk Surat Cinta Tuk Starla ini Back in 2017 Waktu kita masih sama-sama bocil Masih sama-sama buku Masih lagi Menyemennya Masih segala macem Jadi pas dibilang Mau jadiin series Apalagi udah Series yang lebih mature lagi Aku kayak Penasaran banget Bisa cinta mereka gimana Setelah 5 tahun Mereka bersama sih So Aku I was so excited Oke Tell Jeff Lee calls Gimana Ya Bapak itu Pak Wiki Ngejikin meeting Dan Bilang Surat Cinta Tuk Starla Mau dihidikin sense Lanjutannya Sama kayak Kathleen Aku excited Karena Ceritanya lebih dewasa Tentang kantoran Dan memangnya juga Ada problem Dia sendiri sebagai seorang seniman Yang harus Memperbankan Nyetinya Demi bertahan hidup Karena mau Demi realita ya Iya Udah 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 mau nikah Iya Pas Kita semua tau Kecuali lalu kayaknya Iya Dikas tau juga Bersang Dia ngomong kan kita tau Jadinya Iya Ada harus dihidikin Dan harus dikombinin Hema Jadi Seneng sih Karena ada Banyak sisi Hema yang bisa Apulet Sebagai Seorang actor Oke Mungkin Kathleen dulu Kayaknya nih Pokoknya Pada semangat Oh my god Is it true Is it coming true Segala macam Pada semangat banget Oke Kau dari Japan Nicole Sama sih GKT Pas Kathleen Pembus Wolfpack Semua orang Pada excited Oke Pada excited Semua ya Kalian Pada ngasih komen dong Ngasih komen dong Di Social media Nicole ya Iya Iya Oke Oke Dari Delapan episode Sudah kalian syuting Ada gak Pembelajaran baru Kalian sebagai pribadi Yang Ternyata Hidup Jadi orang dewasa Mau nikah Tuh kayak gini ya Ada gak dari Nicole dan juga Kathleen Ngomong soal cinta nih Cinta yang berkembang nih Setelah lima tahun nih Tanggung jawab Sebagai orang dewasa sih Kenapa sih Kalo laki-laki Ngomong Taduh tanggung jawab Kayak rasanya Baru kemarin Umur 17 Sekarang 23 Wah Cepet banget Waw Beda nih tanggung jawabnya Sekarang ya Beda Beda ya Pada belum apa-apa ini Kalau Kathleen sendiri Iya sama sih Lebih Belajar lebih mature aja Oke Itu aja Iya banyak banget sebenernya Cuman yang paling signifikan Menurut aku disitu Oke Untuk lebih mengerti dan Understanding aja sih Komunikasi penting Wih Komunikasi penting Ingat ya Hashtag dari Kathleen ya Komunikasi tuh penting Kepetangan buat Jeffrey dan Dan juga Kathleen Pada siang hari ini Kalo sekarang Saya akan menunjuk Pada Sasa Jonathan Raina Kemas Dan juga Del Yang Kalo tadi beberapa Sudah keliatan karakternya Yang belum keliatan itu Adalah Sasa Dan juga Raina ya Nah tadi Raina Udah keliatan di ending ya Buat teaser ya Kalo gak salah tadi ya Tapi kalo buat kalian masing-masing Dari Sasa Kemudian Jonathan Raina Juga tentunya Kemas dan juga Del Boleh gak di-share Kepada teman-teman juga Rekan-rekan media Dan juga para otom undangan Gimana sih karakter kalian Masing-masing dalam Sirisnya Surah Cinta untuk Starla ini Sasa dulu deh Sasa Kamu dulu Karena kamu dihukum Karena aku telah Kalo aku sendiri Mungkin Banyak yang Gak nyangka sama karakter aku Disini sih Aku pun sendiri Kayak Ini serius nih Gue sebegininya Jangan terlalu banyak spoiler ya Karena Di antar kalian berlima Yang belum keliatan Adalah kamu Iya Belum 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 Pokoknya muncul-muncul Nanti kayak Lu orang siapa sih Kok galang banget Gitu nanti Apapun menjadi film horror Enggak kan Enggak Ini tetap Surah Cinta untuk Starla Yang drama Bukan horror Cuman kalo menurut aku pribadi Dia Seseorang yang Very independent Dan dia Very mean Dia tuh ngeliat orang aja Tuh bikin orang Sakit hati Gitu loh Kayak Iya kan Orang tuh kayak Takut banget Gitu loh Liat dia Karena memang Dia sangat amat strict Apalagi When it comes to Pekerjaan Dia orang yang Gak bisa main-main Gitu loh Jadi ketika ketemu Starla Yang backgroundnya Dia adalah Anak mama Papah banget Prinses Ingat Prinses Starla Ingat ya Jadi Udah bisa kebayang lah Seperti apa Trailer juga udah Ditunjukin sedikit Gitu Tengah-tengah Gak usah Santai aja Santai-santai Santai aja Cil 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 Oke Terus Jadi udah sedikit keliatan Di trailer Benernya Gitu Itu aja sih Aku ngomong Terima kasih Tengah-tengah Terima kasih Tengah-tengah Pada siang hari ini Sasa Tengahmu Tim Starla Atau Tim Hema sih Gak dua-duanya Ada tulisannya Gak tau lo Tim Hema sih Terang-terang Gak usah ribut Gak usah ribut Gak usah ribut Udah kelar Udah kelar produksi Gak 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 dua-duanya Nanti aja nonton Nanti baru nanti ketau Nanti ketau Baiklah Terima kasih Sasa Berikutnya Cuan Hasan Halo Randy ya Iya Randy Mulya Sebagai apa? Cuan apa tadi? Cuan Lep Cuan Lep Cuan Lep Cuan Iya Jadi artinya pengusaha muda Itu bagaimana sih? Randy itu? Kalau Randy itu Karakternya Dia pengusaha muda Dia dewasa Dia wise Dan juga Very helpful Dan dia calm Waduh Kok bagus semua ya? Bagus Bagus pokoknya Sempurna banget deh Dari awam akhir Sempurna terus nih Atau Di tengah-tengah Anda bisa diharapin Oleh penonton Video dari KSB Plus Bahwa Randy akan Memberikan sebuah Surian adegan Saksos Saksos Saksosnya Dari video KSB Apa gimana? Kamu kalau gantel Udah makan mandi Kalau soal itu sih Aku gak bisa jawab Eh jangan dijawab Oke Anda bisa ngingkat Sasa gak ya? Gimana? Sorry-sorry Janganlah hajut lagi Tadi gimana? Mohon-mohon tadi Gara-gara Sasa ngomong Sikir dulu Gue lupa Dia selain Tadi Dengan semua Sisi positif Seorang Pemilik Cuar Lab Pengusaha muda Yang wise Segala macem Apakah dia sebagai Latar belangan saja Apa nanti ada drama Dengan Starla? Nanti gomong Bentar dulu Gue lagi pikir nih Biar penasaran lebih baik Buat kalian semua yang belum Apply video Atau Catch Play Plus Oh langsung aja Bener-bener Pendalaman Entrepreneurshipnya ada Pendalaman Detail lagi gimana Cuma Masuk 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 proyek lain Masuk video Masuk Mantap Terima kasih Tumpah-tumpah Jangan-tumpah juga Thank you teman-teman Berikutnya kepada Raina Hai Raina apa kabar? Halo Bye Hai semuanya Oke Hai Kamu kayak gitu gak Di Selanjutnya Ramahnya Hangatnya Iya Super gitu Iya Super Easy going Iya Oke Semuanya positif Tapi Raina Boleh gak cerita karakternya Kalau tadi kita lihat tuh kayak Wah ini membuat sebuah drama Atau menggoda kehidupan seorang emang Atau bagaimana tuh Oke Jadi Merlin ini Wanita 21 tahun Yaitu baru lulus kuliah Oh Nah dan dia memutuskan untuk melamar di perusahaan Hema Sini? Oh itu Gak ada Nah terus Jadi Merlin ini gak semata-mata cuma pengen Melamar di perusahaan itu Tapi karena dia emang dari zaman Masih SMA Dia tuh udah ngefans banget sama karya-karya si Hema Terus spoiler ya? Spoiler ya? Ya udah ya udah Saksikan lagi-saksikan Ya Mohon maaf ya Baru lulus SMA Yang begitu Emang begitu Bawah Masih 21 tahun Ya begitu Kadang-kadang ya Suka lupa Suka hilang Jadi segitu aja ya Apakah menama drama? Iya jelas dong Oh iya pasti Kalau gak drama gak asik ya? Iya Kalau drama gak makan Teman-teman buah lainnya Kalau gak drama gak makan Baiklah Kemudian kita ke teman kantornya Hema nih Ada Kemas dan Del Coba Bapak bos Arukan Di pantrinya Hema Takutnya Obe ya Bikin di pantrinya tuh Obe Bikin di pantrinya Belum tengah adukin kopinya Tengah ngobrol Tengah cabul tadi kan Coba mungkin silahkan Dicetakan karakter masing-masing Dari Kemas dan juga Del Sebelum Tentu hero lo Oke Gak udahlah Gak dulu ya Gak dulu Perkenalkan nama saya Del Vikesa Saya berperan sebagai Leon disini Nah Leon ini karakternya Sangat Amat ambisius Dan dia mempunyai target Dan goal dalam hidup dia Dan dia bener-bener Akan melakukan Cara apapun untuk Mendapatkan Goal tersebut Oke Pemikiran sangat busis sekali ya Pemikiran sangat busis sekali Yang penting cuan-cuan-cuan-cuan Cuan-cuan-cuan Apa lulusan cuan labnya Itu ya Oh bukan ya Siapa tau alumni Gitu ya Kamu dari Kamu berikutnya Sebagai teman cabul Siapa Sori-sori Gua tuh kalau laki yang baga begitu Namanya sudah lupa Sebentar Siapa Del kan Del kan Del ini Hei kamu kemas mausan Gimana sih Gimana nih Gimana Apa aja nih Karakternya Sebagai teman sahabat Bener-bener Ikribnya Seorang Hema Atau Ada hal tertentu Yang orang saya lihat Bahwa terseorang Wahid ini Nah itu adalah Satu karakternya unik Halo Teman-teman semua Kalau Wahid ini ya Sebenarnya Anak pertama Dari Bahasa Arab Wahid Anaknya jarakal banget ya Ini juga bingung loh Teman-temannya Hema Namanya Wahid nih Ini anak Angkatan berapa ya Namanya masih ada Nama Wahid Wahid Dua-dua Nama Wahid Angkatan lama banget Iya-iya Gue pikir udah gak produksi Nama Wahid Kebetulan Masih pakai angkatan lama Anaknya retro ya bro Siap Kalau secara karakter Wahid Simple sih sebenarnya Wahid ini tipikal orang Yang gak suka konflik Jadi Dia selalu ada di Tengah-tengah Di antara konflik Nanti ada beberapa konflik lah Pokoknya yang bakal terjadi Nah Wahid nih Jadi yang selalu di tengah Gitu loh Tapi Nonton aja nanti Karena bakal Terima kasih Boleh penjelasan Gitu aja sih Udah Pokoknya Back-back spoiler Soalnya ya Pokoknya Udah nonton aja nih Oke Terima kasih buat Kemas Pausa Dan juga Delvikesya Dua pria Paling dia Kocok sana Saya mesti hafalin Namanya Kemas Pausa sebagai Wahid Delvikesya sebagai Leon Thank you bro Thank you Pak Wiki Udah ketemu Dari awal Dengan para cast kita Dari Swachita Setara The Series ini Ada gak sih Momen dimana Pas Pak Wiki sempet melihat mereka Interaksinya Chemistrinya Yang momen menarik Melihat mereka semua Dalam berinteraksi Kalau Yang pasti Melihat Star Lama Hema sih Ya itu udah Pasti ketika melihat Chemistri mereka Sangat Sangat kuat Namun Ensemble ini Walaupun Tidak semuanya Ketemu Di subframe Di awal Gitu ya Kelihatan banget Ensemblenya tuh Kuat Karena Body-body relationship Antara brotherhood Relationship Antara Hema Dengan temen-temennya tuh Terlihat banget Brotherhoodnya Jadi Secara ensemble cast ini Semuanya saling mengisi Dan Everyone complete each other Jadi Itu yang ada di Ensemble cast ini Dan Di luar itu Sebenarnya mereka Menjadi temen baik Dengan syuting Mereka tuh sangat menyenangkan Selama syuting Dan Akhirnya mereka Ini berteman nih Jadi Mereka They really had fun Di lapan episode ini Yang selama syuting Mereka tuh Bener-bener nyatu Sebagai Cast dan temen Oke Dan kalau Soal-soal ngomong Soal temen nih Kalau kita ngeliatkan Yang paling tadi keliatan Di awal Di episode pertama Adalah bagaimana deketnya Antara Hema Leon Dan juga Wahid nih Wahid tuh kemas Leon tuh Del Ya Oke Kalian berdua Kalau sebagai temen Yang ngeliat Biasa temen kayak Hema Yang batu banget ya Yang saat idealis banget tuh Gimana tuh Ngeliatin Ini kalau punya temen Dalam kehidupan nyata Apa sih kayak nasihat Yang kalian berikan Pada karakter Hema tersebut Leon Ya Leon lagi Untuk Del Ya sebatu-batunya Hema Se idealis-idealisnya Hema Hema menurut saya Aset sih Aset Aset dia tau Dia punya kualitas Dia punya standar Cuman memang Eh temen-temen Eh temen-temen lo diomongin lo Wah keren Enak Lanjutin bro Lanjutin bro Gue kasih matu lima milik bro Bro Boi bisa buat monolog bro Mungkin buat projek berikutnya Ada Pak Miki Mau gue sekalian lihat Lanjut Del Terima kasih telah menurut saya Terima kasih telah menurut saya Memang selalu akan ada minusnya sih Kalo misalkan punya orang yang tau apa yang dia mau itu Jadi Intinya sabar aja sih kalo ngadepin orang kayak Hema di kehidupan asli Iya kalo ketemu Aset pasti emang sabar ya Sabar Siap kayak gitu Kalo Wahid Kema skopso Nah Apa ya Hema 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 Hema